Saudara, harga babi ternak mengalami kenaikan yang fantastis. Babi berusia 5-6 bulan dibanderol 4 juta rupiah. Hal tersebut terjadi lantaran stok babi ternak siap konsumsi sedikit, sedangkan peminatnya banyak. Dalam satu minggu terakhir, harga babi ternak di Kabupaten Bengkul Utara mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hingga nyaris 100% dari harga normal. Salah satu peternak babi di desa Rama Agung, Wawan, mengatakan, harga babi ternak yang berusia 3 bulan saat ini dibanderol 1 juta rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah. Dari harga sebelumnya, 700 hingga 800 ribu rupiah per ekor. Sementara untuk babi yang berusia 5 hingga 6 bulan, sebelumnya dibanderol dengan harga 2 hingga 2,5 juta rupiah per ekor. Saat ini, satu ekornya dibanderol dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah. Sedangkan untuk harga daging babi, sebelumnya berkisar 50 hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Kini mencapai 100 ribu hingga 150 ribu rupiah per kilogramnya. Tingginya harga babi ternak ini dipicu oleh sedikitnya stok babi siap konsumsi. Sedangkan permintaan babi ternak saat ini sangat tinggi dari dalam dan luar provinsi Bengkulu. Populasinya sedikit sekarang gitu Bang, tapi permintaan banyak apa seperti itu Bang? Kalau permintaan banyak sekarang. Karena mendekati kalau bulan-bulan 2 ini kan orang kita kristian ini banyak orang festa. Nah itu peminatnya banyak. Makanya banyak ya? Ya. Sekarang babi ini kalau ukuran setara 50 kilo itu sudah nggak ada kosong. Jadi tinggal yang kecil-kecil apa gitu? Tinggal yang kecil-kecil itulah sekarang. Itu pun sudah sedikit. Pembeli dari luar daerah banyak juga apa? Kalau sebelum ini pembeli itu bahkan dari Medan, dari Linggau pun masuk ke sini. Kalau sekarang ini dominan dari Linggau masuk ke sini itu hampir 2 minggu sekali. Sedikitnya stok babi ternak di Kabupaten Bengkulu Utara ini disebabkan oleh adanya wabah virus ASF yang sempat menyerang babi ternak. Hal tersebut membuat peternak tidak berani mengembang biakan babi karena takut terserang virus. Saat ini peternak hanya menjual stok babi yang ada saja. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.